Jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan Hamzah dan Mulyadi, bapak anak warga Desa Bila Porah, Soca Bangkalan ini ditangkap Satreskrim Polres Bangkalan setelah menganiaya Matsirin atau Matsiri warga Jadehlao hingga tewas. Kapolres Bangkalan AKBP Aniesullah Emerido mengatakan motif pelaku Mulyadi diduga akibat dendam kepada korban yang ketahuan telah meniduri istrinya di rumahnya sendiri. Pelaku kemudian mengadu ke ayahnya Hamzah sehingga menganiaya korban di rumahnya di Desa Bila Porah. Korban ditusuk-tusuk bambu saat bersembunyi di atas pelafon rumah dan ditembak menggunakan senapan angin. Pelaku Mulyadi juga membaco korban dengan menggunakan pisau hingga terluka parah dan tewas. Korban ditemukan berada di atas rumahnya di atas rumahnya dalam kondisi badan yang penuh muka dan beberapa tusukan juga ada beberapa tembakan dari senapan angin atau senapan sejenisnya yang masih kita tunsuri. Apakah itu jenis senapan angin atau airsoft gun. Ini masih kita carikan informasi yang lebih tepat. Polisi masih mengejar tiga tersangka lainnya yang sampai saat ini masih buron. Kapolres menghibau ketiganya menyerahkan diri karena identitasnya sudah dikantongi polisi. Atas perbuatannya, bapak dan anak itu akan dijerat pasal 170, pasal 338, dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati.